Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik sekalian Jumpa lagi di channel Batam Update Kita akan membahas Prediksi soal-soal UNBK Tahun 2020 Mata pelajaran matematika Oke Ini ada soal Beberapa soal Kita langsung kerjakan nomor 1 Operasi Alpha Berarti kalikan Bilangan pertama dengan bilangan kedua Kemudian tambahkan hasilnya Dengan bilangan kedua Hasil dari min 5 Ini alpha 4 adalah Oke Ada 5 Alpha 4 Ini kita misalkan bilangan pertama Adik-adik ya Nah Yang ini Adalah bilangan kedua Oke Jadi perintahnya disitu Kalikan bilangan pertama dan bilangan kedua Berarti Ini bisa kita buat seperti ini 5 Minus ya Sorry-sorry Minus 5 Dikali 4 Oke Berapa Sama dengan Minus 20 Nah Disitu disebutkan lagi Tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua Berarti hasilnya ini Minus 20 ini ditambah Bilangan kedua Ditambah 4 Oke Sama dengan minus 16 Nah jadi jawabannya adalah teman-teman Adalah B Mudah bukan teman-teman Oke kita lanjut di soal nomor 2 ya Bima dan Adik akan mengecat rumah orang tua mereka Bima dapat menyelesaikan selama 24 hari Sementara Adik dalam 8 hari Jika Bima dan Adik bekerja bersama Rumah itu akan selesai dicat selama A 4 hari B 6 hari C 7 hari D 8 hari Jadi cara mengejarkan soal yang seperti ini teman-teman Nah Bima Itu dapat menyelesaikan 24 hari Maka kita buat seperti ini 1 per 24 X Ditambah 1 per Ini yang Adik 8 X sama dengan 1 Ini 1 rumah Nah Langsung kita samakan Ini yang namanya penyebut ya Kita cari hasilnya Ini tetap 1 per 24 X Tambah Oke 24 bagi 8 ada 3 X sama dengan 1 Nah ini 4 1 tambah 3 Itu 4 Per 24 X Sama dengan 1 Oke X nya X nya sama dengan 1 per 4 per 24 Nah Ini Kita naikkan ke atas Jadi 24 Per 4 Oke Dibalikkan jadinya Sama dengan 6 Sama dengan 6 Oke Jadi kalau adik-adik menjumpai soal yang seperti ini Cara mengerjakan seperti ini Oke Kita lanjut di soal nomor 3 Nomor 3 Toko pakaian Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel Nah ini Adalah Harga Baju dan celana Harganya Rp80.000 Baju Celananya harganya Rp100.000 Nah ini toko rame Sekian Persen Apa Diskonannya Toko damai Sekian persenannya Nah Oke Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama Artinya dia ingin membeli di Satu toko saja Di toko manakah Ali berbelanja Agar diperoleh harga yang paling murah Oke Teman-teman Kita harus cari Toko yang diskonannya paling besar Kalau seperti ini Kita cari satu persatu ya teman-teman Nah Toko rame ya Ini yang pertama lah ya Toko rame Ini untuk Bajunya Diskonannya adalah 25% Berarti 25% Per 100% Dikali Rp80.000 Oke Nah ini bisa kita coret Nah 25 kali 8 adalah 200 Oke Berarti diskon untuk baju itu Rp20.000 Nah Kalau Celana Itu 10% ya Berarti 10 per 100 dikali 100.000 Sama dengan Nah ini bisa kita coret Coret Nah berarti Nah kita tambah Satu dua tiga 10.000 Oke Jadi Di toko rame Total diskonannya adalah Rp30.000 Oke Yang kedua Toko damai Bajunya Itu 20% ya Berarti 20 per 100 Dikali Rp80.000 Ini Nolnya dua coret Boleh ya Nanti 8 kali 2 Itu 16 Nah Nolnya kita tinggal Tambah satu Dua tiga Rp3 Rp16.000 Harga celananya Kan 15% ya 15 per 100 Dikali Rp80.000 Oke Nolnya Berarti 8 kali 15 Oke Ini saya cari tempat lain Oke 120 Oke Tambah nolnya Dua kan Sisa dua kan Rp12.000 Berarti Total diskonnya Diskonannya Adalah Rp28.000 Oke Oke Ini Saya Ini nanti Kalau di Ujian sebenarnya Silahkan Dipercepat ya Pengerjaannya Ini yang B Berarti Toko senang ya Berarti 15% 15 per 100 Dikali Rp80.000 Aduh Aduh Maaf Adik-adik Ini kali 100 Ya Oke Kali 100 Berarti Diskonannya Adalah Rp15.000 Ini ya Berarti Ini adalah Rp31.000 Oke Dicoret lagi Baru 8 x 15 8 x 15 Adalah 120 Rp12.000 Diskonannya Untuk bajunya Kalau celananya Adalah 20 Persen Kali 100 Rp Oke Ini boleh kita coret Nolnya Nolnya Coretkan Habis Ini 2 Ini Rp20.000 Berarti Ini Rp32.000 Total Diskonannya Nah Yang keempat Adalah Ini Baju Berapa 10% Toko indah 100 Dikali Rp80.000 Ini boleh kita coret Ini boleh kita coret Sama dengan Rp8.000 Rp8.000 Saja C Ini 25% Ya Rp100.000 Kali Rp100.000 Oke Biasa Dua dicoret Sisa Rp25.000 Rp3.000 Rp33.000 Nah Diskonan yang paling besar adalah toko indah Rp33.000 Jadi Otomatis Ali akan mendapatkan harga yang paling murah di toko indah Karena diskonnya paling besar Potongan harganya paling besar Oke Jadi Jawabannya adalah D Jawab adalah D Toko indah Oke Kita lanjut di soal nomor 4 Oke Soal nomor 4 Nah ini adalah denas sebuah bangunan adik-adik ya Jadi Sebuah bangunan Kan ditanyakan luas kantor ya Oke Luas Kantor Oke Rumus luasnya apa ya Panjang kali Lebar Oke Nah jadi ini kan menggunakan skala ya Oke Luas itu Panjang kali lebar Nah Jadi teman-teman Disini kan satuannya senti Nah ini adalah skala Skalanya 1 banding 500 Luas sebenarnya ditanyakan dalam bentuk meter Nah bagaimana cara mengerjakannya Nah kita ketahui dulu berapa luas Apa berapa panjang dan berapa lebar Nah Panjang pada peta Saya buat P aja ya Sama dengan Nah 1 tambah 3 tambah 2 Berapa teman-teman 1 tambah 3 tambah 2 senti Oke Sama dengan 6 senti Berarti panjang sebenarnya Oke Panjang sebenarnya Kita buat Seperti ini Oke Skalanya kan 1 banding 500 1 Per 500 Sama dengan Ini Panjang pada peta Per Panjang sebenarnya Kita kali silang teman-teman 1 kali panjang sebenarnya Berarti panjang sebenarnya Sama dengan 500 Dikali 6 Sama dengan Oke 3000 3000 Sentimeter Per Seki Eh Sentimeter aja Berarti Kalau dijadikan meter berapa 30 Meter Nah Yang kedua adalah lebar Teman-teman Lebarnya berapa 1 Tambah 2 1 Tambah 2 Sama dengan 3 senti Lebar sebenarnya Berapa Nah Seperti tadi 1 Seperti ini ya Per 500 Sama dengan 3 Per Lebar sebenarnya Kali silang lagi 1 kali Lebar sebenarnya Ya Satunya hilangkan Berarti 3 kali 500 Berarti 15 Oke 1500 Senti Sama dengan 15 Meter Oke Nah Tinggal kita cari Luas Kantor Yang sebenarnya Nah Bangunan ini Luas sebenarnya berapa Oke Luas Oke Oke Luas kantor Yang sebenarnya Sama dengan Panjang sebenarnya Dikali Lebar sebenarnya Sama dengan 30 Dikali 15 Meter 30 Ke 15 Meter Kita Mendengar Nah Kita Tinggal cari 450 Meter Per Segi Nah Jawab Ini adalah B 450 Meter Per Segi Nah Teman-teman Kita lanjut Di soal nomor 5 Soal nomor 5 Perbandingan Uang Ani dan Ina Adalah 3 Banding 5 Jumlah Jumlah uang Mereka Adalah 400 Ribu Selisih Uang Keduanya Adalah Nah Ini Pilihan Jawabannya Oke Teman-teman Kita Untuk Menyelesaikan Soal ini Kita harus Mengetahui Berapa Jumlah uang Jumlah uang Berapa Jumlah uang Ina Nah Kita Misalkan Teman-teman Jumlah Uang Ani Itu Adalah X Jumlah Uang Ina Itu adalah Y Nah Yang pertama Kita buat Seperti ini Kan Perbandingannya Ani Dan Lina Jumlah Apa Perbandingan uangnya 3 banding 5 Berarti X Per Y Sama dengan 3 Per 5 Nah X Sama dengan 3 Per 5 Y Nah Diketahui lagi Jumlah uang mereka Adalah 400 ribu Berarti X Tambah Y Sama dengan 400 Ribu Nah Kita Substitusikan Saya Teman-teman Adik-adik Sekalian X Ini Berarti 3 Per 5 Y Tambah Y Sama dengan 400 Ribu Oke Nah Kita cari Y nya 3 Per 5 Y Tambah 5 Per 5 Y Karena ini Satu kan Jadi Disamakan Penyebutnya Jadi 5 Per 5 Y 400 Ribu Nah Berarti 8 Per 5 Y Sama dengan 400 Ribu Y nya 400 Ribu Dibagi 8 Per 5 Y Sama dengan 400 Ribu Dikali Ini dinain atas Jadi dibalik 5 Per 8 Oke Oke Tinggal kita buat Seperti 40 Bagi 8 Habis Jadinya 5 5 5 5 5 5 5 Y Sama dengan 20 40 0 Tinggal kita masukin 250 Ribu Nah Jadi Jumlah uang Ina Itu 250 Ribu Jumlah uang Ani Nah Y ini Kita Substitusikan Ke atas Sini Oke X Sama dengan Substitusikan Y nya Nah kita tinggal Substitusikan Y 250 Ke persamaan Yang ini Berarti X Tambah Y Ini Kita ganti 250 Ribu Sama dengan 400 Ribu X nya Sama dengan 400 Ribu Kurang 250 Ribu Oke Jadi X nya Sama dengan 150 Ribu Berarti Teman Teman Uang Ani Itu jumlahnya Uang Ani 150 Ribu Jumlah Uang Ina Sama dengan 250 Ribu Nah yang ditanyakan adalah Selisih uang Keduanya Berarti yang Besar dikurangi Yang kecilin Berarti X Kurang Y Uang Bukan Y Kurang X Jumlah uang Ina Y Dikurang Jumlah uang Ani X Sama dengan 250 Ribu Dikurang 150 Ribu Sama dengan 100 Ribu Nah jadi Jawabannya Adalah B Oke Adik Jadi Jawabannya Oke sekian Video kali ini 5 soal Saya kira cukup dulu Nanti kita akan lanjutkan Di soal nomor 6 7 Dan seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax